Jika kita menemukan soal seperti berikut, maka yang tanyakan yaitu tentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak berikut dan nyatakan hasilnya dalam bentuk persamaan dasar pembagian, sehingga sebelumnya kita akan mengingat kembali. Jika kita mempunyai suatu fungsi fx yaitu misalkan sebagai berikut, maka persamaan dasar pembagian polinom adalah fx akan sama dengan px kalikan dengan hx tambahkan dengan sx, di mana px yaitu pembagi, hx yaitu hasil bagi, dan sx merupakan sisa bagi. Kemudian untuk menemukan hasil bagi dan sisa pembagian pada suku banyak, kita dapat menggunakan yaitu dengan cara bersusun. Sehingga diketahui pada soal yaitu 5x pangkat 4 kurangkan dengan 4x kuadrat tambahkan dengan 1 dibagikan oleh x kuadrat tambahkan dengan x tambahkan dengan 4. Maka 5x pangkat 4 kita bagikan dengan x kuadrat lebih dahulu, sehingga jika pada pembagian pangkat yaitu menjadi dikurang, maka diperoleh 5x pangkat 4 dikurangkan dengan 2, maka menjadi 5x kuadrat. Kemudian 5x kuadrat kita kalikan dengan x kuadrat, maka diperoleh 5x pangkat 4, kemudian 5x kuadrat kalikan dengan x, maka menjadi plus 5x, maka pada perkalian yaitu pangkat dijumlakan sehingga 2 tambahkan dengan 1 yaitu 3, kemudian tambahkan dengan 5x kuadrat kalikan dengan 4, maka diperoleh 20x kuadrat. Selanjutnya kita kurangkan, maka 5x pangkat 4 kurangkan 5x pangkat 4 habis, kemudian 0 dikurangkan dengan 5x pangkat 3, maka menjadi min 5x pangkat 3, kemudian min 4x kuadrat dikurangkan dengan 20x kuadrat, maka menjadi min 24x kuadrat, kemudian tambahkan dengan 1. Selanjutnya, min 5x pangkat 3 kita bagikan dengan x kuadrat, maka yaitu menjadi min 5x. Selanjutnya, min 5x kita kalikan dengan x kuadrat maka menjadi min 5x pangkat 3 Lalu min 5x kita kalikan dengan x maka menjadi min 5x kuadrat Kemudian min 5x kalikan dengan 4 maka menjadi min 20x Selanjutnya kita kurangkan maka menyisakan Min 5x pangkat 3 kurangkan dengan min 5x pangkat 3 maka habis Lalu min 24x kuadrat kurangkan dengan min 5x kuadrat Maka menyisakan min 19x kuadrat Kemudian yaitu 0 dikurangkan dengan min 20x maka menjadi plus 20x lalu tambahkan dengan 1 Selanjutnya min 19x kuadrat kita bagikan dengan x kuadrat maka mencisakan min 19 Kemudian min 19 kalikan dengan x kuadrat maka min 19x kuadrat Lalu min 19 kalikan dengan x maka min 19x Lalu min 19 kalikan dengan 4 maka diperoleh min 76 Selanjutnya kita kurangkan Kemudian min 19x kuadrat kurangkan dengan min 19x kuadrat maka habis Sehingga 20x kurangkan dengan min 19x maka diperoleh yaitu 39x Lalu 1 dikurangkan dengan min 76 maka diperoleh plus 77 Sehingga 39x plus 77 tidak dapat dibagi lagi oleh x kuadrat plus x plus 4 Maka 39x plus 77 merupakan sisa pembagian Kemudian 5x kuadrat min 5x min 19 merupakan yaitu hasil dari suatu pembagian atau hasil bagi Maka jika dinyatakan dalam bentuk persamaan dasar pembagian yaitu menjadi Fx itu sama dengan fx itu sama dengan pembagi Kalikan dengan hasil bagi tambahkan dengan sisa Maka fx yang kita miliki 5x pangkat 4 kurangkan dengan 4x kuadrat tambahkan dengan 1 Maka akan sama dengan pembagi Maka pembaginya yaitu x kuadrat tambahkan dengan x tambahkan dengan 4 Kemudian kalikan dengan hasil bagi yaitu 5x kuadrat Kurangkan 5x kurangkan dengan 19 Kemudian tambahkan dengan sisa pembagian yaitu 39x plus 77 Sehingga diperoleh sebagai berikut Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan